Seorang nenek ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rumahnya yang terbakar. Kondisi korban berlumuran darah dan terdapat luka bekas sayatan senjata tajam di leher. Isah Binti Basri, warga desa Nagrok Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan warga tewas dalam rumahnya yang terbakar. Namun kondisi korban berlumuran darah. Korban tewas karena adanya luka sayatan benda tajam pada bagian leher. Korban ditemukan saat warga berusaha memadamkan api di rumah isah yang terbakar. Selain mayat korban yang tinggal seorang diri di rumahnya, juga ditemukan sebilas senjata tajam di dekat jasad. Petugas Polsek Cipat Ujah yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk diautopsi. Meski kuat dugaan korban dibunuh, namun kepolisian masih menyelidiki untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Nanti mungkin diselidiki kemudian, apakah ada kerasan atau... Di lokasi ditemukan, di dekat korban. Rencananya otopsi untuk mengungkap penyebab pasti tewasnya korban akan dilakukan Rabu Siang. Ekostya Budi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat.